Jangan lupa diisi ya. Kemarin banyak yang gak ngisi daftar hadir. Hari ini kita dua sesi lagi, kita akan menyelesaikan praktikum mengoperasikan si survei untuk menghitung jumlah sampel dan probability proportionate to size. Kalian belum hadir, siapa ya? Kameranya bisa diaktifkan, teman-teman. Sudah on. Sudah sehat? Alhamdulillah sehat, Mir. Selamat malam, Mir. Zoomar. Apa kabar, Zoomar? Zoomar Freezing, Devi. Devi, belakangnya kayak background ini, studio foto. Apa kabar, Devi? Ada Ulan. Baik, Miss. Ulan sehat, Ulan. Oslin. Sehat, Miss. Gina. Ada di rumah ya. Lintang. Yang lain mana? Gita, Nanda, Hana. Yang belum siapa ya ini? Kodima belum ada ya? Kodima ya. Aplikasinya sudah diinstal semua, teman-teman? Sudah ya? Oke. Nanda ke kamar mandi. Oke. 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 Sebelumnya, mohon maaf, saya enggak sempat bikin powerpoint-nya. Jadi, kita langsung bahas dari ininya ya. Dari, apa namanya? Dari PDF-nya. Sebentar. Agak-agak kekok pakai Google Meet nih. Screen sharing saya kelihatan enggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan ya. Oke. Nah, si survei ini saya mau memperkenalkan dulu. Sebelumnya, sudah pernah diajarkan pakai si survei? Belum di mata kuliah lain atau di kesempatannya lain? Misalnya kamu ikut kursus atau apa gitu? Ada yang sudah pernah pakai? Belum ya. Belum ya. Nah, si survei ini adalah aplikasi yang membantu kita untuk menghitung jumlah sampel dan membuat tabel random. Ini good news-nya, aplikasi ini dirancang berdasarkan hasil kolaborasi atau kerjasama antara Departemen of Epidemiology University of California di Los Angeles dengan ada orang Indonesia-nya di sini ya. Ada Muhammad N. Farid. Ya, dan Profesor Farid. Ini mereka yang menjadi tim bagian dari tim inisiator metode survei cepat. Dibuat pada tahun 2007, sekitar 13 tahun yang lalu. Dan belum ada update terbarunya ya. Si surveinya masih yang versi 2.0. Nah, adalah program yang secara original dibuat oleh Pak Iwan Aryawan. Ya, Pak Iwan Aryawan. Nah, ketika beliau sekolah di UCLA. Ya, dan program ini disponsori oleh Fogarty International HIV AIDS Training Program. Jadi, we should be proud gitu ya. Kita harus bangga karena aplikasi ini merupakan aplikasi buatan Bapak Iwan Aryawan dan juga kolaborasi dengan UCLA. Jadi, dulu Pak Iwan ini masih suasana ya, masih suasana. Nah, survei was based on a spreadsheet program. Dari program spreadsheet atau seperti Excel ya, yang dibuat oleh Profesor Frary. Dan digunakan selama beberapa tahun saat beliau mengembangkan EPIC course ya. Course Rapid Epidemiological Survey in Developing Countries. Jadi, ini memang sebenarnya didesain untuk melakukan studi, survei cepat di negara-negara berkembang dan negara miskin. Nah, setelah mengikuti kursnya Profesor Frary, ada seorang, apa namanya, mahasiswanya Profesor Frary namanya Muhammad N. Farid. Yang juga disponsori oleh Fogarty International HIV AIDS Training Program. Nah, dia mau mendesain ya, versi yang keduanya. Jadi, update-nya didesain oleh Muhammad Farid ini berkolaborasi dengan Profesor Frary untuk membuat manualnya. Nah, ini public domain ya, teman-teman. Artinya, kalau sudah public domain, kita boleh memperbanyak, meng-copy itu sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Ya, the manual and software should not be sold for financial compensation, nggak boleh diperjualbelikan karena ini public domain. Jadi, kayak kita ngedownload aplikasi-aplikasi gratis untuk public domain. Jadi, untuk hari ini, insya Allah kita akan menyelesaikan semuanya. Di sini ada 40 halaman ya, yang akan kita bahas dan kita langsung praktikan bagaimana cara menggunakan si surveinya. Nah, dari yang pertama ada introduction dulu, nanti sedikit penjelasan dari saya tentang pengenalan aplikasi ini. Kemudian, installation-nya kan sudah ya, installation sudah kita akan skip. Nanti kita akan langsung ke overview example. Bagaimana cara menghitung sample size. Kemudian, bagaimana cara mempersiapkan survey cepat. Conducting rapid survey-nya pakai PPS, deeper stage. Ya, bagaimana caranya. Lalu, ada pilihannya spin dial sama random number. Kemudian, ada penjelasan detail lagi mengenai estimasi, parameter estimasi sama uji hipotesis. Uji hipotesis berarti kalau kita mau melakukan analisis bivariat atau multivariat. Ya, untuk sample size-nya seperti apa. Karena berbeda ya, teman-teman. Kalau misalnya kamu mau melakukan studi hanya survei saja, ya. Survei itu maksudnya melihat gambaran univariat saja, rumus sampelnya. Nah, cara perhitungan sampelnya akan berbeda jika kamu ingin mengambil sampel demi menguji hipotesis atau menguji hubungan. Jadi, makanya kenapa kayak kemarin waktu kamu menghargai analisis data ya, saya minta agak kekeh gitu. Coba pakai rumusnya lemeshow ya, pakai uji beda dua proporsi. Kenapa? Karena memang rumus itu didesain untuk membantu peneliti menguji hubungan dua variable gitu, menguji hipotesis. Kalau kamu pakai rumusnya slovin, itu sebenarnya kurang ideal. Kenapa demikian? Karena slovin itu didesain untuk survei saja yang uji analisis univariat. Ya, mungkin waktu PBL kalau masih ingat kan surveinya pakai slovin ya, itu tidak masalah asalkan hasil datanya tidak dianalisis dengan menggunakan uji hipotesis selanjutan. Ya, jadi cuma deskriptif saja. Karena apa yang dikhawatirkan? Dihawatirkan adalah jumlah sampelnya tidak memenuhi syarat minimal gitu kalau mau diuji hipotesis. Nah, kita langsung lanjut ke bagian introduction. Nah, apa itu si survei? Si survei itu adalah program Windows ya, jadi teman-teman dia hanya bisa dioperasikan dengan menggunakan Windows. Kalau misalnya OS-nya yang lain, ada keterbatasan ya, belum bisa dioperasikan ya. Nah, yang digunakan untuk melaksanakan survei cepat ya, yang dia membantu kita untuk melakukan two-stage cluster survey. Ya, apa namanya, sampling dengan dua langkah pengambilan sampel berdasarkan cluster. Yang pertama, untuk stage pertama kita menggunakan probability proportionate to size sampling pada langkah yang pertama ya. Kemudian, dan menentukan jumlah rumah tangga atau kepala keluarga atau orang atau individual ya, yang mau kita ambil sebagai sampel. Dan itu ditentukan pada stage yang kedua atau langkah yang kedua. Teman-teman, kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat atau ada yang mau ditanya, enggak apa-apa. Karena saya punya kebiasaan buruk kalau saya lihat materinya banyak sekali, sekirat otomatis saya akan menjelaskan dengan speed yang cepat gitu. Jadi, mungkin menurut mahasiswa kecepatan enggak apa-apa dibilang aja. Atau kalau ada yang mau ditanya sambil saya jelasin juga enggak masalah ya. Kemudian, ini contohnya saja ya, kalau misalnya kita mau survei dengan jumlah sampel yang cenderung kecil demi menggunakan waktu yang efisien ya. Jadi, biasanya target survei cepat itu dia kayak punya jumlah sampel yang mutlak, antara 270 sampai 300 rumah tangga atau subjek saja ya. Walaupun sebenarnya metodenya juga bisa dipakai untuk survei yang lebih besar ya. Dia compatible. Nah, sebelumnya ternyata teman-teman, sebelum yang tipe 2 ini, ada yang tipe 1,5 yang dibikin sama Pak Iwan Aryawan. Pak Iwan Aryawan orangnya masih ada ya. Dia sekarang dosen biostat UI. Kalau kamu senang sama analis data, terusnya mau studi lanjut di S2, ngambil biostat di FKM UI itu insya Allah nanti ketemu sama Pak Iwan Aryawan ya. Nah, kalau yang dulu ini programnya cuma bisa dipakai di Windows, bukan di Windows, tapi di DOS. DOS itu kayak free ya, apa namanya, OS-nya free gitu. Buat kita bikin kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, tapi di Afrika, kalau Windows ini kan sebenarnya dia berbayar ya. Dia berbayar. Tapi banyak yang bajakannya sekarang. Nah, program ini membantu kita untuk memilih sample cluster ya, dari list cluster yang ada. Jadi, misalnya kita punya 50 cluster, terusnya kita mau ngambil 25-nya. Nah, bagaimana caranya? Kemudian menghitung jumlah sample untuk setiap cluster, dan membuat random number ya. Bikin random number-nya untuk memilih random start ya, atau titik mula acak. Di Indonesia ini gimana ya kalau random start ya? Titik mula acak ya, kepala keluarga, atau rumah tangga, atau orang yang mana, subjek yang mana, yang akan dijadikan sample pertama. Jadi, ada tiga main modul di sisa survey. Modul pertama itu adalah cluster selection. Jadi, ini langkah pertama dari two-stage cluster sampling. ya, cluster selection-nya dengan metode probability proportionate to size. Nah, kita penggunanya harus membuat database dulu, ya. Source database ini bisa pakai Excel. Jadi, si survey bisa membaca Excel, teman-teman. Nah, yang isinya ada nama, minimal ya, ada nama, dan jumlah populasi yang ada di dalam setiap cluster yang mau dijadikan sample. Ya, kemudian, nah, kalau memang ternyata kita belum punya Excel-nya, kita bisa membuatnya langsung di si survey sendiri. Tapi sebenarnya untuk mempercepat kerja, kan biasanya kalau kita minta data kependudukan, itu dari kelurahan atau kecamatan, kan biasanya mereka punya database dalam bentuk Excel. Nah, itu tinggal kita rapiin dikit, terus kita buka file Excel-nya di si survey, itu sudah bisa kebuka. Jadi, kita nggak usah nginput ulang lagi di si survey-nya. Ini contohnya, ya, si survey cluster selection module, ini gambaran nama desa-desa dengan jumlah populasinya, ya, yang ada di Yogyakarta, kalau nggak salah. Jadi, yang pertama ini, memilih cluster, ya. Misalnya dari 100 cluster, kita mau ngambil 25 cluster, yang mana yang dijadikan cluster terpilih. Itu bisa pakai si survey. Yang kedua adalah sample size. Ya, sample size artinya kita bisa menghitung jumlah sample minimal yang dibutuhkan untuk melakukan rapid survey ini. Ya, dia menghitung. Kemudian, ini sudah. Nah, ini contohnya di gambar 1.2, ya, caranya di sini adalah, nih, contohnya perhitungan jumlah sample untuk cluster sampling yang estimasi prevalence-nya itu adalah 50%. Ya, kita mau mengambil 50% dari total populasi dan confident intervalnya 95%, ya, 40-60%, jadi plus minus-nya 40-60%. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, si survey sample size module ada di sini. Kalau kita mau menghitung propose sample size, itu sudah, sudah, apa namanya, sudah sesuai atau belum. Nah, ini bisa di sini. Kemudian, menentukan jumlahnya berapa sih yang paling minimal. Ini kita bisa hitung, nanti kita langsung praktik, ya. Kemudian, fitur yang ketiga, dia bisa random number, ya. Random number seperti di Excel. Jadi, random number-nya pun bisa di-print out nanti teman-teman buat dijadikan pedoman kita saat turun lapangan, ya. This table is useful for selecting persons or households in the sample cluster. Jadi, tabelnya berguna untuk memilih subject atau rumah tangga yang akan kita jadikan sample berdasarkan cluster yang sudah tadi terpilih. Nah, ini contohnya, ya, yang dapat menentukan jumlah sample. Jadi, kita bisa membuat list berapa angka yang mau kita random, ya. Kalau di sini contohnya ada 500, maka dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini akan muncul random angka yang berada pada rentang 1, Pak, sampai 500. Nah, itu tiga fiturnya. Ini enggak usah kali, ya. Nah, chapter 2 itu nanti manualnya buat instalasi. Jadi, chapter 3 itu kita akan mencoba menghitung jumlah sample dari spreadsheet yang sudah ada, yaitu di desa yang ada di daerah Yogyakarta. Sudah ada di bawaan aplikasinya, teman-teman. Nanti kita akan buka. Kemudian, chapter 4 secara teknik hanya menghitung jumlah sample, ya. Nanti kita lihat di sini. Installation-nya kita tidak usah, ya. Sebelumnya, apakah ada yang punya kendala selama instalasi? Ada yang punya kendala enggak? Aplikasinya sih cenderung ringan, ya. Aplikasinya ringan, ya. Enggak kayak install SPSS, ya. Dia ringan, insya Allah sih enggak ada kendalanya. Kemudian, untuk instalasi saya pikir tidak usah. Kalau uninstall juga kamu pasti sudah pada bisa uninstall. Jadi, kita langsung ke overview example, ya. Overview example, boleh dibuka si surveinya, silakan. Sudah dibuka si surveinya. Sudah, sudah dibuka. Silakan dibuka. Saya tunggu. Kalau pakai Google Meet ini pada keluar-masuk, keluar-masuk, ya. Iya, bu. Kurang stabil, kurang stabil. Oke. Sudah dibuka semua si surveinya. Nah, kelihatan sekarang. Layar saya kelihatan. Kelihatan, yes. Oke. Nah, ini kita akan menggunakan data yang sudah ada, ya. Nah, di dalam si survei, ini kelihatan ada box working file. Kalau, apa namanya, kita mau buka file yang memang sudah kita simpan. Dan kita ingat nama filenya, tinggal diketik saja. Kalau mau bikin baru, ini create new. Kalau mau buka, tinggal open, ya. Ini aplikasinya cenderung sederhana, teman-teman. Nah, ini, assume that you are planning a rapid survey, but have not yet estimated the sample size. Jadi, kita akan menghitung sample size, ya. Jadi, kita akan membuat sample size. Maka, di sini, bikinnya adalah new create a CSF. Create a CSF. Nah, CSF ini kalau teman-teman buka, sudah ada bawaan, ya. Tiga macam jenis CSF. Sample, file 9 Jogja sama Jogja. Nah, yang mau kita buat menurut pedoman di sini adalah kita bikin sample size. Kita ketik di sini, sample size. Ya, sudah, belum? Ada yang ketinggalan? Sudah? Sudah? Sudah, ya. Lalu, di klik create. Nah, akan muncul seperti ini, ya, teman-teman. Sudah? Ada yang bermasalah? Survey parameternya sudah? Ketemu? Sudah, ya. Nah, di sini ada parameter estimate. Oh, ini sudah. Nah, akan muncul seperti ini. Ada lima section, ya, di dalam layar. Yang di dalamnya masing-masing ada tulisannya. Yang pertama ada survey parameter. Kemudian, cluster data. Ya, kemudian ada cluster selection. Ada sample size. Dan ada random number. Nah, ini survey parameter. Kalau kita punya informasi spesifik, ya, tentang survey-nya, nama survey. Kemudian, sampling unit-nya apa, ya. Kemudian, size unit-nya berapa, jumlah sample, eh, jumlah populasinya. Kemudian, ultimate sampling unit itu apa, ya. Sama eligible unit. Eligible unit itu kayak kriteria inklusinya. Nah, kemudian, sample size selection, kalau misalnya kita, sample size section, ya, kalau kita buka di sini, dia terbagi menjadi dua, ya. Karena kita mau menghitung jumlah sample. Ada yang parameter estimation sama hypothesis testing. Nah, hypothesis testing ini, kalau kita mau menghitung atau menguji hipotesis dalam rapid survey kita. Jadi, bukan cuma deskriptif, tapi ada uji hubungan, ya. Baik itu bivariable atau multivariable. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah sample. Jadi, yang diklik adalah test the proposed sample size, ya. Test the proposed sample size. Di sebelah sini, calculation purpose. Kita klik di sini, test the proposed sample size. Nah, untuk menentukan jumlah sample untuk survey cepat, ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan empat poin penting, ya. Yang pertama adalah, you best, your best estimate of the proportion with the attribute in the population to be sample. Jadi, estimasi terbaik, ya, dari proporsi atribut populasi yang akan diambil sampelnya. Itu biasanya 50%, ya. Kemudian, atau bisa juga 20%. Kemudian, one half the length of the maximum confident interval that would be acceptable. Ini satu setengah rentang maximum confident interval yang akan ditentukan, ya. Apakah dia dapat diterima atau tidak, one half itu biasanya pakai alfanya. Biasanya dia 5%, kan, 0,0, 0,05, ya. One half the length maximum ini biasanya 0,05. Kemudian, the desired level of confident interval. Nah, confident intervalnya biasanya 95%. Dan, an estimate of the expected design effect of rare of homogeneity. Nah, di sini estimasi efek dari desain studi yang kita buat berdasarkan tingkat homogenitasnya. Nah, the design effect is measured of how much greater the variance is of a rapid survey. Nah, design effect itu diukur berdasarkan seberapa besar varian yang ada di dalam survey cepat kita. Contohnya, kalau kita pakai two-stage cluster survey, ya, maka untuk grup yang punya jumlah populasinya dia mirip atau hampir sama, misalnya dalam grup itu, apa namanya, dari satu populasi kemudian kita bagi menjadi 25 cluster. Nah, ada beberapa grup yang jumlah populasinya sama, maka biasanya datanya akan dikumpulkan dengan menggunakan simple random sample, ya. Nah, kalau untuk survey imunisasi, biasanya design effect untuk sample saya estimasinya itu, kita setting 2.0, ya. Jadi, 2.0 di sini, dev design effect, nanti kita lihat. Kemudian, the rate of homogeneity, tingkat homogenitasnya. Nah, kalau teman-teman kemarin perhatikan kurva yang saya bikin, ya, yang saya presentasikan itu ada yang di sumbu X dan sumbu Y. Nah, homogenitas itu berkaitan sama varian, ya, inter-class correlation coefficient, jadi, coefficient korelasi antar-kelas, antar-kelas atau antar-cluster. Ini often used by experienced surveyors with knowledge of the attribute based on fast rapid survey. Ini biasanya dipakai oleh surveyor yang sudah berpengalaman berdasarkan survey cepat yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya. Kalau design effect itu more commonly used by those without such knowledge. Jadi, teman-teman yang biasa dipakai adalah design effect. Design effect ini bisa digunakan meskipun kita adalah newbie, ya. Newbie itu orang baru yang mencoba melakukan studi survey cepat. Jadi, yang dipakai adalah design effect dibandingkan yang the rate of homogeneity. Kemudian, contoh yang akan kita lakukan, assume that kita mengasumsi bahwa 20% dari sampel populasi akan, apa namanya, dijadikan attribute of interest. Jadi, misalnya gini, teman-teman, kalau misalnya populasinya besar, ya, kita probabilitas saja. Kalau populasinya besar, misalnya ada 1 juta, kita enggak mungkin memilih estimate proportion with attribute-nya itu 50%. Karena studi kita adalah survey cepat, maka biasanya standarnya adalah 0,2, ya, atau 20%. Maka, di sini kita masukkan 0,2, di sini ada, nanti kita pelan-pelan sambil praktik, ya, ini teorinya dulu. Kemudian, further assume, ya, selanjutnya kita asumsikan maximum acceptable confidence interval 95%, ya, ini yang lazim digunakan. Karena kita pengen memprediksi kondisi yang sebenarnya semirip-miripnya, gitu ya. Jadi, hasil studi kita harus mirip dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di lapangan. Sehingga confident interval-nya kita buat 95%, lalu, apa namanya, 5% itu adalah margin of error-nya, ya. Upper limit-nya adalah 25%, upper limit 25%, artinya 95% di kurang 25% berapa? Nah, sekitar 70%, ya, dan lower limit-nya 15%, yaitu 80%. Jadi, sepahit-pahitnya hasil studi kita itu 70% mewakili kondisi yang sebenarnya. Kemudian, next, assume, kita asumsikan bahwa design effect-nya akan rendah, ya. Nah, contohnya di sini adalah design effect-nya 2.0. Lalu, akan ada satu orang, ya, untuk eligible household. Jadi, kalau ini studinya imunisasi yang kemarin saya jelasin, ya, contoh, itu dia menghitungnya bahwa yang eligible person per rumah tangga itu hanya satu. Karena yang mau disurvey adalah anak balitanya, gitu, ya. Maka cukup menanyakan ke orang tuanya tentang kondisi si anak balita itu, ya. Kemudian, berapa jumlah klaster yang mau kita pilih? Yaitu 30 klaster pada tahap awal. Kemudian, dari setiap klaster, kita akan memilih 10 rumah tangga dengan masing-masing rumah tangga punya satu eligible balita, ya. Eligible person in each to be selected at the second stage, ya. Satu orang balita yang eligible di setiap rumah tangga yang terpilih pada langkah two-stage cluster sampling yang kedua. Jadi, totalnya berapa? 30 dikali 10, ya, kan. Akan ada 300 balita nanti yang akan diwawancarai. Eh, bukan balitanya. Maksudnya, orang tuanya, ya. Kemudian, when through the entering data, nah, klik calculate. Ya, calculate. Nanti dia akan muncul jumlah sampelnya, ya. Dia akan muncul jumlah sampelnya. Kemudian, kita perlu notice. Notice that confidence limit with the specified sample size would be 13,3 and 26,7%. Jadi, di sini, di mana posisinya 13,3? Di sini nanti dia akan muncul, ya. Bahwa dengan rentang derajat kepercayaan 95%, didapati bahwa, apa namanya, margin. margin, margin estimasi proporsi yang sudah kita tentukan, itu yang 0,2, itu berada pada rentang 0,13 sampai 0,27. Kemudian, nah, itu lebih lebar, ya, daripada tadi margin yang kita bikin, itu 15 sampai 25%. Nah, to have the desire, confidence limit, kalau kita tetap mau pakai yang limitnya 15 sampai 25%, nah, maka di gambar 3.5 ini, di sini menunjukkan ada standar error dari parameter yang sudah terestimasi. Yang itu standar errornya berapa di sini, teman-teman di atas. Standar errornya adalah tidak lebih besar dari 0,02. Artinya dia maksimal sekali 0,02. Plus minusnya, ya, standar error itu plus minus, ya, teman-teman. Jadi, plus minus 0,13. Nah, kan 98% tadi proporsi estimasinya adalah 0,2. 0,2 itu plus minusnya, batas bawahnya 0,13, batas atasnya 0,27. Nah, standar error dari masing-masing range ini adalah 0,002. Agak pusing, ya, kalau sudah ngomongin biostat. Nah, nanti kita langsung praktek saja. Duduk, duduk. Iya. Duduk. Nah, kemudian program ini akan menjawab apakah sample size itu adekuat atau cukup, ya, untuk menghitung berdasarkan jenis studi yang akan kita lakukan. Nah, kalau di sini dia menjawab tidak, maka at this point you can increase the acceptable confidence limit. Jadi, kalau kondisinya seperti ini, kita bisa mengakali atau memodifikasi dengan cara menambahkan confidence limit-nya, ya. Increase the number of cluster, nih, atau menambahkan jumlah cluster, atau increase the number of selected household per cluster, atau menambahkan jumlah rumah tangga yang akan dipilih dari setiap cluster. Atau, with additional knowledge about the sample design, dengan tambahan pengetahuan tentang design sampling, maka kita bisa mengurangi interclass correlation coefficient towards zero. Jadi, bisa mengurangi interclass correlation coefficient. Ini kalau yang kurang paham, paling tidak mengakalinya, itu dengan cara menambahkan jumlah cluster, atau kalau jumlah cluster yang nggak bisa ditambah lagi, menambahkan jumlah sample yang akan diambil dari setiap cluster. Gitu, ya. Nah, kita coba dulu, teman-teman, di sini. Nah, estimated proportion with attribute-nya kita ganti menjadi 0,2. Ya, kemudian tadi one half length of confidence interval-nya itu kita ganti menjadi 0,05, ya, seperti ini. Kemudian, desire level of confidence itu 95%. Confidence interval-nya 95%. Sudah. Kemudian, homogeneity parameternya kita pakai-nya dengan design effect, bukan pakai rate of homogeneity, karena studinya kita anggap adalah studi baru, ya. Belum ada pengalaman dengan melakukan studi survey cepat sebelumnya. Kakak di sana dulu dong, Kak. Tuh, mainnya di situ, tuh. Di karpet Kakak aja mainnya. Nah, kemudian level of homogeneity-nya kita asumsikan bahwa homogeneity-nya rendah, ya. Nah, average number of eligible person itu berapa? Tadi kita akan mau mengambil masing-masing, ya, kita ambilnya dari bawah dulu, ya. Eh, dari sini, number of cluster dulu. Number of cluster 30, ya. Tadi kita mau, eh, sorry. Kita mau bikin 30 cluster. Oh, ini dulu, nih. Average number of eligible person per household. Setiap rumah tangga kita mau ambil berapa? Nah, ini 1. Ya. Oh, average number of eligible person per household per cluster. Kita 10. Ini 10. Kok nggak bisa, sih? 10. Nah, ini number of clusternya adalah 30. Kemudian, average number-nya adalah 1. Masuk. Ini, ya, teman-teman. Ini paham nggak maksudnya yang sebelah sini? Jadi, kita mau ngambil clusternya 30. Ya, dibagi-bagi 30 cluster. Masing-masing cluster ada 10 orang. Dari setiap 10, dari 10 orang ini, kita ambil 1 perwakilannya, ya. 10 rumah tangga, atau 10 kepala keluarga, kita ambil 1 perwakilannya. Gitu. Kemudian, tadi ada target standar error of proportion-nya adalah 0,002. Kita coba. Di sini udah, ya. Nanti dia akan menghitung sendiri. Kita calculate. Nah. Sudah di-calculate? Sudah. Nah, teman-teman, kalau kita ngitung seperti ini, kita cuma buat memprediksi, ya. Apakah dengan jumlah sampel yang 300 ini, sampel size-nya itu adekuat atau tidak? Di sini jawabannya no. Maka, caranya apa? Kita mesti menambahkan jumlah sampel, atau menambahkan jumlah clusternya, ya. Atau menambahkan jumlah perwakilan dari setiap kepala rumah tangga yang mau kita sampling, supaya jumlah sampelnya bertambah, bukan 300, ya. Karena tadi ini confident intervalnya, upper sama lower-nya ini terlalu lebar, ya. Karena tadi patokan kita adalah 15% sampai 25%. Nah, sampai sini sudah kelihatan dari masing-masing layar si surveinya, teman-teman? Sudah ya, paham ya, cara bacanya paham ya. Nah, ini kita cuma praktik saja, maksudnya ini contoh. Jadi, yang ketentuan-ketentuan yang kita input tadi itu sangat variatif, ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih, mana sih jumlah sampel yang cocok dengan kondisi yang mau kita teliti nanti. Nah, kemudian, tadi di sini si petunjuknya mengatakan bahwa kita harus memperbaiki, ya. Sekarang kita mau perbaiki, apanya yang perbaiki? Jadi, kalau assume for now, ya, kita asumsikan sekarang jumlah sampelnya, eh, bukan, desire confident limit-nya, nah, fix plus 5% atau minus 5% poin. Jadi, di confident limit-nya, mana tadi? Di sini, ya, di sini masih 0,05. Nah, kemudian, at that and that there are enough funds and time to sample a larger group. Kemudian, dengan 30 cluster, tetap, tapi sekarang kita pengen mengambil setiap cluster-nya. Nah, jadi kita nambahin jumlah orang tadinya kan dari setiap cluster, kita cuma mengambil 10 orang saja. Nah, sekarang kita ganti menjadi 18. Nah, kita ganti menjadi 18. Nah, di sini coba kita ganti di layar si surveinya. Nah, yang tadinya 10, kita ganti menjadi 18. Lalu, kita calculate lagi, teman-teman. Ya, calculate lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di hypothesis testing, di sini dia sudah menjawab bahwa sample size-nya sudah adekuat untuk stated needed. Stated needed ini kebutuhan jumlah sample berdasarkan topik studinya dia, gitu ya. Nah, ini kita calculation purpose-nya tadi cuma ngetest doang apakah jumlah sampelnya cukup atau tidak. Dan nanti kita akan belajar bagaimana caranya menghitung minimal jumlah cluster atau menghitung rata-rata jumlah sampel di dalam cluster. Nah, bisa caranya. Nah, ini teman-teman kalau kamu lihat, yang dilihat yang tengah ya, karena confident interval kita adalah 95%. Nah, marginnya, ya, rentangnya itu ada yang minimumnya 15% dan maksimumnya 25%. Jadi, ini sudah oke. Ya, sudah oke. Dan jumlah sampelnya yang tadinya 300 ternyata tidak cukup. Jadi, harus 540. Kalau kondisinya seperti ini, estimated proportion-nya 0,2. Ya, kemudian level of homogeneity-nya low. Jadi, kuncinya di dua ini, teman-teman. Di level of homogeneity sama estimated proportion with attribute. Gitu. Nah, kemudian. Ini sudah. Ya. Jadi, tadi presisinya kita tambahkan, ya. Kita tambahkan supaya lebih presisi. Tambahkan jumlah sampel, ya. Dengan tadinya 300 menjadi 540 sehingga nambah 240. Nah, kemudian tadi yang di bottom panel-nya itu ada expected confident interval-nya antara 90, 95, sampai 99 yang kita pakai ada 95. Ini berguna untuk menjelaskan konsep limitnya confident interval pada setiap orang, ya. Cuman itu, apa namanya, informasi tambahan saja. Kemudian. Kalau misalnya sudah oke, ya, sudah oke, maka bisa di-print. Nah, nanti kalau posisi print-nya, kita boleh klik print-nya, teman-teman. Nah, kita bisa preview di sini. Nah, di sini ada, nah, di sini ya. Di sini dia sebagai bukti perhitungan kita, sebagai peneliti. Ada logosi survey-nya. Kemudian parameter estimation yang sudah kita lakukan. Dan di bawahnya ini, teman-teman bisa melihat ada perhitungan detail dari tiap-tiap angka yang kita input dan hasil perhitungannya keluar, ya, di bawahnya. Mana tadi? Nah. Nah, ini. Dia adekuat. Dan yang terpenting adalah tanggal dan waktu print-out itu sesuai sama tanggal dan waktu kita melakukannya di laptop. Ini sebagai bukti, biasanya bukti fisik, ya. Sebagai bukti fisik. Jika di-print bisa, tapi karena ini fitur lama, ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa di-save as PDF atau nggak. Di-close. Ataukah harus langsung di-print out, ya, gitu ya. Itu printable. Nah, kemudian untuk hypothesis testing, nah. Sebentar. Nah, kalau kita mau melakukan analisis lebih lanjut dari hasil studi survey cepat kita, Misalnya, apakah ada peningkatan level vaksinasi, apakah ada penurunan smoking behavior, ya. Apakah ada peningkatan jumlah penggunaan kondom. Nah, itu bisa dilakukan dengan hypothesis testing. Nah, untuk melakukan evaluasi seperti itu, program ini bisa memberikan fitur, ya, Untuk menghitung to same size rapid survey, ya, perhitungan jumlah sampel yang sama, Dan indicate, dan indikasi apakah jumlah sampelnya itu suficient. Nah, suficient ini cukup atau tidak untuk mendeteksi perbedaan antara dua proporsi. Jadi, tadi, kalau uji hipotesis, ya, pasti yang dilihat adalah dua kelompok yang berbeda. Antara yang divaksin dengan yang tidak, misalnya. Antara yang merokok dengan yang tidak. Nah, ini pasti yang dilihat adalah dua proporsi. Maka, secara logika, jumlah sampelnya harusnya lebih besar daripada studi deskriptif, gitu ya, teman-teman. Nah, level of precision-nya atau level tingkat presisinya itu juga pasti harusnya lebih tinggi, ya. Nah, sekarang kita mau coba hypothesis testing. Nah, sekarang kita asumsikan tentang vaksinasi, ya, cakupan vaksinasi. Kita asumsikan ini karena di negara berkembang, jadi cakupannya masih rendah, ya. Vaksinasi coverage itu kita coba asumsikan baru 20 persen di satu wilayah, dan di wilayah yang lain itu sudah 60 persen, ya. Where a more active healthcare group is at work. Jadi, apa namanya, asumsinya yang di 60 persen ini memang sudah banyak dapat intervensi dari pelayanan kesehatan. Kemudian, the difference between the two regions is thought to be 40 persen. Jadi, kita mau membandingkan dua wilayah, nih. Wilayah yang pertama, cakupan vaksinasinya 20 persen. Wilayah yang kedua, cakupan vaksinasinya 60 persen. Berarti, kan, selisihnya, ya, atau perbedaan cakupan antara dua wilayah tersebut adalah 40 persen. Terus, kita ceritanya mau melakukan dua survei cepat. Ya, survei cepat yang pertama itu dilakukan di wilayah dengan, apa namanya, cakupan vaksinasi 20 persen. Dan, survei cepat yang kedua dilakukan di wilayah kedua dengan cakupan vaksinasi 60 persen. Maka, setelah itu, kita menguji hipotesis, ya. Hipotesis apakah kedua wilayah ini memiliki perbedaan di dalam cakupan vaksinasi. Terus, faktor-faktor apa saja sih yang membedakan cakupan vaksinasinya. Nah, gitu. Nah, kemudian, well, the investigator of funding agencies believe there's a difference between is 40. Nah, they are willing to accept. Jadi, kalau kita sudah yakin bahwa informasinya, ya, kan, waktu awal, teman-teman, saya kasih tahu ada beberapa cara untuk mencari tahu kondisi kesehatan di masyarakat. Cara yang pertama, banyak ya, pokoknya caranya. Nah, intinya ini, data perbedaan 40 persen itu didapatkan dari sana. Kemudian, ketika kita sudah yakin, oh, wilayah A sama wilayah B, perbedaan cakupan vaksinasinya itu 40 persen. Maka, kita menerima bahwa 95 persen confident interval dengan, apa namanya, minimal, apa, batas minimal atau batas bawah dan batas atasnya itu plus minus 0,15 atau 15 persen. Artinya, tadi batas bawahnya 95 persen, dikurang 15, berapa, teman-teman? Yang 80, ya, batas atasnya adalah 70 persen. Jadi, enggak ada yang kekeliruan di bawah 70 persen. So, as before, the design effect is assumed to be low. Ya, design effectnya kan tadi kita asumsikan masih rendah. So, the average number of eligible person per household is assumed to be 1. Jadi, jumlah rata-rata sampel yang eligible pada setiap rumah tangga itu, karena tadi hitungannya adalah balita, itu diasumsikan 1, ya. Maka, number of cluster, jumlah cluster-nya itu ada 30. Kemudian, setiap cluster itu ada 12, ya. Setiap cluster ada 12. Nah, di gambar 3.8, nah, di sini. Ya, di sini. Di gambar 3.8, kelihatan adequate sample size for desire confidence limit. Ya, jadi yang kita isi itu di hipotesis testing-nya, teman-teman. Coba kita isi sambilan, ya, sambil kita isi, ya. Nah, tadi di sini. Nah, kita klik dulu hipotesis testing. Jadi, kalau tadi parameter estimation yang di-click, sekarang kita klik hipotesis testing sampai semuanya 0, 0, 0. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita ikutin tadi target standard error of different proportion-nya berapa. tadi di sini kita tulis 40 persen, ya. Yang pertama kita tulis di sini 40 persen-nya itu ada di point estimate for different proportion. Kita tulis di sini 40 persen, 0, 0, E. Kakak. Kakak, jangan pakai teriaktor ya, Kak. Teranti ampukat-apukus ini, ini buangin lagi airnya, nih. Jangan teriaktor ya. Nggak boleh. Kak, di saya nggak bisa di-click ya. Sudah. Oke. Oke. Kami isi dulu, Kak. Oke, sorry, dilanjut ya. Ini tadi estimated value of first proportion itu kita tulis 0,2. Kemudian yang second proportion itu kita tulis 0,6. Ya, kemudian confident intervalnya berapa tadi? 95 persen ya. Jadi one half lengthnya 0,1. Di sini 0,1. Desire level of confident intervalnya 95 persen. Kita pakai design effect. Kemudian level of homogeneitynya itu low. Kemudian average number of eligible person. Nah, kita dulu di sini average number of eligible of selected householdnya dulu yang kita tulis. Nah, tadi dimintanya adalah ini 1. Kemudian klasternya 30. Dan ininya 12. 12. 12. Nah, average number of selected household per clusternya 12. Sampai sini sudah. Sudah ya. Kemudian kita calculate. Eh, sorry. Ini test the proposed sample size-nya kita sudah. Nah, kita mau hypothesis testing. Kita calculate. Nah, di sini. Ya, hypothesis testing. Di sini yang dilihat bawahnya dulu teman-teman. Is sample size adequate for stated need? Yes. Ya, ini cukup artinya. Ya, kalau ini teman-teman 0,2 sama 0,6 itu kayak P1, P2 juga. Ya, P1, P2 yang ada di rumusnya, apa namanya, di rumusnya lemeshow. Uji beda dua proporsi. Nah, berapakah jumlah sampel di setiap klaster itu, eh, sorry, di setiap survei ini 360. Jadi, teman-teman, 360 itu bukan total buat kedua populasi, tapi hanya untuk satu populasi, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di sini dua survei, ya, dengan 30 subjek in each, in each artinya pada setiap survei. Jadi, kalau kita mau melakukan studi perbandingan dua kelompok, maka pada kelompok yang punya proporsi cakupan imunisasinya 20%, itu kita ambil sampel sebanyak 360. Kemudian, untuk kelompok yang cakupan imunisasinya 60%, ya, pada populasi yang cakupan imunisasinya 60%, kita juga harus mengambil sampel sebanyak 360. Jadi, total sampelnya adalah 720 orang, gitu ya. Beda sama tadi survei buat yang rapid survei biasa saja, tidak menguji hipotesis. Nah, seperti itu. 360 subjek in each. Nah, maka hasilnya akan terlihat dengan 95% confidence interval, ya. Ada perbedaan bahwa di sini proporsi 0,3 di sini, ya, 30% sampai dengan 50%. Jadi, confidence limitnya. Kalau teman-teman mau lihat di sini, di kurva CI-nya di 95% itu, margin bawahnya 30%, margin atasnya 50%, ya, acceptable, dapat diterima. Nah, jadi kalau ada perbedaan hasil sebanyak 30% sampai 50% dari hasil yang 95% confidence interval itu, itu masih dapat diterima untuk menentukan apakah hasil studi kita itu presisi atau tidak, ya. Seperti itu maksudnya. Nah, terus jangan lupa di-print out, ya. Sebagai bukti bahwa ini bisa di-print, ya. Kita preview hasil print out-nya seperti ini. Misalnya, ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, bisa ditutup lagi. Nah, kemudian sampai sini untuk parameter estimation sama hypothesis testing, cara mengetes apakah yang kita inginkan itu jumlah sampelnya sudah memenuhi kriteria atau belum, memenuhi batas minimal jumlah sampel atau belum. Nah, itu begitu caranya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silahkan. Sudah jelas? Ada yang ketinggalan, nggak? Aku lagi. Nggak ada yang mau tanya? Oke. Iya? Iya, Anissa? Nggak, ya. Yang di luar ada. Oke. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mau preparing rapid survey. Ceritanya kita sudah punya database, apa namanya, data kependudukan, ya. Data kependudukan setiap desa. Ada berapa jumlah populasinya. Maka di sini kita akan buka nama filenya. Ada dua, ya. Yang pertama ada jogja.csv, ada yang namanya fill9jogja.csv, nah, sama sample size, sama initial sample size yang tadi sudah kamu buat. Jadi, yang akan kita buat. Jadi, yang akan kita buat, yang akan kita buka adalah open, kemudian pilih yang jogja aja. Yang jogja aja. Coba. Kita buka file CSV. Tadi ini sudah. Nah, kalau misalnya mau disimpan, jangan lupa klik save. Dia akan tersimpan, ya. Klik save. Nah, sekarang kita mau buka yang lain, yaitu file di sini, jogja, ya. jogja.csv, kita open. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini sudah terisi karena memang sudah dibuat, ya. Survey parameternya itu, nama surveinya adalah Children Health Survey di Yogyakarta. Survei kesehatan anak-anak di Yogyakarta pada tahun 2006. Sampling unitnya adalah desa, pedesaan. Size unitnya adalah population. Nah, kalau ini teman-teman bisa lihat ada pilihan yang lain, tapi yang kita gunakan adalah population. Lalu, Ultimate Sampling unitnya adalah rumah tangga. Jadi, yang dijadikan unit samplingnya adalah rumah tangga. Eligible unitnya. Eligible unit itu adalah dari setiap rumah tangga, siapa yang eligible dijadikan sampel. Yaitu anak-anak usia 12 sampai 23 bulan. Ya, lalu sampel size-nya ada 25 klaster. Di setiap klaster itu akan terpilih 10 rumah tangga, yang artinya ada berapa orang? Ada berapa rumah tangga yang terpilih? 250, ya. Kemudian jumlah rata-rata number of person di rumah tangganya 4,5. Proportion eligible-nya 2%. Proportion eligible household-nya 9%. Nah, apa lagi yang perlu kita lakukan? Sekarang ketika sudah terbuka, ada survey parameter. Jadi, saya sudah jelasin ya, survey parameter. Ini sudah. Nah, sekarang kita klik klaster data. Klaster data to view the population information for the study population. Nah, di sini ada klaster data, kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, bahwa ada berapa klaster di sini. Bisa di-scroll ya. Dari atas ke bawah, kita bisa scroll. Ada 45 desa. Ya, ada 45 desa. Yang di sebelah kanannya, ini ada jumlah populasi dari setiap desa. Ya, jumlah populasi dari setiap desa. Berapa penduduk di setiap desa. Nah, itu. Kalau misalnya kamu belum punya data ini, kalau mau bikin ya, itu tinggal di input manual di sini bisa atau kamu import dari Excel. Gitu ya, kamu import dari Excel, ini bisa. Kan di sini ada tambah, ada add ya. Add cluster data itu bisa kita nginput dari Excel. Nah, kemudian. Nah, tadi yang saya bilang ada pilihan import. Nah, for any rapid survey such population data needs to be entered. Jadi, kalau misalnya ada data yang belum masuk, ya, kita harus masukin lagi, maka ada pilihannya import tadi. Ya, to do so, the person conducting the survey can create the population to be sample a new CSV file. Jadi, kita bisa bikin CSV file yang baru atau membuat file XLS pakai Microsoft Excel dengan menggunakan spreadsheet program tadi ya, yang saya maksud pakai Microsoft Excel. Nah, ini contohnya misalnya di Excel kita punya ini, lalu continue. Ya, cuman keterbatasannya dia hanya bisa nginput berdasarkan sheet. ya, ya, berdasarkan sheet-nya. Jadi, kita pilih sheet mana yang mau kita input, gitu. Kita pilih dulu. Karena kan kalau Excel itu dia ada beberapa, eh, sorry, bisa ada banyak sheet, kan, tergantung data yang kita masukin di sana. Nah, jadi yang bisa di-input cuman satu sheet. Kemudian, di sini kita nggak perlu coba praktek karena nggak dikasih tahu. file apa yang ada di contoh. Nah, di dalam dataset, kita dapat melihat bahwa ada 45 desa ya, dengan jumlah populasi estimasi yang ada di sebelah kanannya. Nah, datanya ini juga bisa kita edit, ya, atau bisa kita benerin, atau bisa kita tambah. Gampang. Terus, untuk memastikan bahwa sample size specified itu adekuat, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan dari investigasi atau survey, maka kita mesti mengklik tab sample size, ya. Di bagian sini, kita klik tab sample size-nya. Nah, kita melihat di sini sudah ada bahwa test the proposed sample size dengan, apa namanya, P1-nya, ya. Proporsi pada populasi yang pertama itu adalah 0,3 atau 30 persen, dengan populasi yang kedua itu 60 persen, estimasi proporsinya. Kemudian, alpha atau 5 persen confident intervalnya itu 13, 0,13, lalu confident intervalnya 95 persen. Ya, design effect-nya, homogeneity parameter pakai design effect, level homogeneity-nya low. Tadi, cluster yang diambil 25, jumlah rata-ratanya per cluster ada 10, yang akan diambil. Lalu, eligible person setiap rumah tangganya ada satu orang, Mbak Lita, atau Mbak Duta, ya, bahwa 2 tahun, umur 13 sampai, eh, sorry, 12 sampai 23 bulan. Nah, ini kita bisa lihat, dia sudah dikalkulasi, ternyata jumlah sampelnya cukup. Ya, jumlah sampelnya cukup 250 orang. Nah. Sudah saya jelasin tadi. Nah, kalau mau mastiin lagi, kita calculate aja, dia akan muncul kayak gini ya, calculate, sudah nggak berubah. Ini berarti di sini, adequate, yes, it's adequate. Tadi sudah saya jelasin yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, buat rentang, apa namanya, estimasi presisi dari hasil studinya nanti dengan confidence intervention 95%, itu sekitar 18 sampai 42%, ya, 18 sampai 42% rentangnya ada di sini. Ya, dengan batasan poin estimate-nya, perbedaan proporsi antar dua kelompok, jadi kan nanti di studying ini, uji hipotesis ya, teman-teman. Nah, itu 60 dikurang 30% ya adalah 30%. Jadi, di sini garis tengahnya adalah 30%. 30%. 30% adanya di antara 0,0 dan 0,5 di sini, adanya di sini. Nah, kemudian ini udah dijelasin sama saya tadi. ini kalau di print out kayak begini, tampilannya tadi sudah ya. Nah, kan apa namanya, tadi datanya kan ada 45 desa, sedangkan yang mau kita pilih itu hanya 25 cluster, artinya hanya 25 desa yang akan terpilih dari 45 desa. Maka caranya bagaimana menentukan 25 dari 45 desa itu, yaitu yang pertama dengan PPS sample at first stage, probability proportionate to size. Ya, jadi kita mau menghitung atau menentukan 25 cluster desa yang akan terpilih dijadikan sampel. Buah. Kalau ini itu mainannya tuh. Tuh, balonnya pecat. Yuk lagi nih, balonnya, Nek. Udah? Udah diisiin tuh. Ini sana ya. Sudah. Sudah, kerja dulu sebentar ya. Tadi pinter. Sudah. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau nyoba bikin PPS ya. Probability proportionate to size. Caranya ada di cluster selection teman-teman. Ya, cluster selection di sini. Di sini ya, cluster selection. Nah, cluster selection. Ini sudah ada, dia bisa menghitung secara otomatis ada berapa jumlah populasinya, ada berapa cluster ya. kemudian ada number of household. Ada berapa jumlah anggota keluarganya. Kemudian, nah ini nanti kita run ya. Nanti kita run. Jadi tinggal klik run doang teman-teman. Gampang. Terli ya. Ini penjelasannya. Nah, kita becah dulu deh. Rapid survey are connected in a two-stage process. Survey cepat itu dilakukan dengan dua langkah proses perhitungan sampel. yang pertama adalah kita milih cluster dulu dengan probability proportionate to size. Yang kedua adalah kita menentukan jumlah rumah tangga yang akan di sampel dari setiap cluster yang sudah terpilih ya. Nah, doing size sampling, untuk lakukan sampling seperti itu, ensure that the survey data are self-weighted. jadi pastikan bahwa data surveinya sudah berbobot. Berbobot itu artinya sudah apa namanya sudah ada sudah ada perhitungan ininya apa namanya berapa jumlah populasinya. Nah, kemudian do not require special statistic weight in the analysis. Jadi, nggak perlu perhitungan weighting lagi. jadi kalau dalam analisis multivariate atau data yang jumlah populasinya terlalu besar itu bisa dibobotkan dulu. Ya, self-weighted survey are easier to analyze than weighted survey than weighted survey. Jadi, kalau kita menganalisis data yang sudah dibobotkan secara otomatis ya, itu lebih mudah dianalisnya daripada kita harus membobotkan terlebih dahulu. Nah, selama jumlah sampel yang nggak terlalu banyak itu nggak usah dibobotkan, nggak apa-apa. Ya, kemudian the population data in jogja.csv was presented in cluster data di gambar 3.11 ini. Kita mau lihat probability proportionate sample yang akan diambil untuk survey ya, di sample selection. Ada di gambar seperti ini. Nah, most of the selected villages have one cluster of 10 household. Jadi, kebanyakan desa-desanya itu ada jumlah rumah tangganya lebih dari 10 rumah tangga ya, and the second stage. Eh, sorry, ada satu cluster ya, kebanyakan mereka satu cluster dari setiap desa. Dari setiap desa kita ambilnya satu cluster, kemudian ada 10 yang akan dipilih pada langkah yang kedua. some of the villages however, have more than one cluster of 10 household to be selected at the second stage. Tapi, ada beberapa juga yang lebih dari 10 rumah tangga yang akan terpilih di, apa namanya, langkah yang kedua. Nah, if the village is large, kalau desanya besar dan jumlah populasinya banyak, itu investigator kita, si peneliti, bisa mengulang proses pemilihan sampelnya. Ya, hanya dengan, apa namanya, berdasarkan jumlah sampel yang sudah terhitung ya. Jadi, ini kayaknya dia sudah automatically taruh. Nih, teman-teman di sini coba. Kita run. Ya, kita run. Nah, kalau kita klik run di sini, di sini survey, kita klik run. Nah, kita klik run. Ini ada dari setiap, dari setiap village, ya, dari setiap village, ini kita pilih jumlah cluster selected, 2, 2, ya. Apa, sayang? Banyak. Banyak. Aduh, ya, Kak. Ya. Banyak. Masanya dapet. Nah, di sini ada yang 2 cluster, ada yang 2, ada yang 1. Ini lihat yang di sini ya, cluster selected. Ada yang 1, ada yang 1, ada yang 1, ada yang 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, ini sampai 25 cluster. Jadi, kita pengen dari setiap desa, itu ada perwakilannya. Ya, ada perwakilannya. Maka, kita ambil satu, kalau yang populasinya banyak, biasanya dia akan terhitung secara otomatis. Di sini ada 2, 2 cluster. Jadi, kalau di total, semuanya 25 cluster. bahkan ada ini jumlah cluster-nya 5, ya. Kalau misalnya kita agak kurang serak sama hasilnya, kita bisa run lagi, dia akan mengacak lagi secara otomatis. Nah, diulang sama diaacakannya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 6. Nah, ada yang 3, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 20, ada 20 desa terpilih. Jadi, total 45, yang kemudian di setiap desanya itu ada beberapa cluster yang terpilih, ya. Jadi, yang milih itu bukan kita, teman-teman, ya. Tapi alatnya, kita cuma menghitung atau meng-input nama desa sama jumlah penduduknya. Ini number of household, ini jumlah rumah tangga, ini kita yang input. Nah, eligible person sama eligible household. Nah, di sini, ini berdasarkan jumlah, apa namanya, rumah tangga yang punya balita, ya. Ada berapa balita dari setiap cluster ini. Kemudian, kamu bisa bayangkan kita harus memilih satu dari 318. Makanya nanti alat bantu random start itu penting sekali, ya, teman-teman. Gitu. Nah, kemudian, terus dicatat nih nanti kalau sudah, ya. Misalnya kita print, ini hasilnya akan kayak gini. Nah, hasilnya akan kayak gini. jadi inilah nama desa-desa terpilih yang akan kita jadikan sampel dalam survei cepat kita. Kemudian, ini jumlah populasinya. Nah, ini cluster yang akan kita ambil, ya. Cluster yang akan kita ambil, berapa jumlah cluster-nya. Kemudian dari masing-masing cluster kita ambil satu-satu. Berarti ini, di sini ada satu orang dari desa Gedongkiwo, satu orang dari desa Suryodiningratan. Tapi di sini ada tiga orang atau tiga balita dari desa Warung Boto. Ada tiga orang dari desa Tahunan, gitu ya. Ada tiga balita. Jadi, ada yang dua balita dari desa Baciro, gitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalnya kita mau probability proportionate to size sample pada tahapan yang pertama, tapi komunitasnya, klusternya multi-kluster. Nah, kalau tadi kan klusternya hanya desa saja. Kemudian, kita lihat di sini contohnya ada di field 9. ya, field 9. Coba kita buka. Di sini, kita open. Nah, di sini ada field9jogja.csv. Dibuka, coba field9jogja.csv. Kita open. Nah, di sini primary sampling unitnya hanya di desa Wirogunan, ya. Tetap, klusternya tiga. Tiga kluster. Householdnya, terkeluh. Jadi, tadi, dari semua, apa namanya, semua desa yang sudah terpilih, kita mau menghitung satu-satu nih, misalnya, desa Wirogunan ini ada berapa, apa ya namanya, kalau di desa itu. RT, RW, nah, RT, RW, RW, misalnya ya. Nah, dari satu desa kita ambil tiga RW, yang setiap RW-nya ada sepuluh orang. Jadi, di sini ada tiga puluh orang yang akan mewakili desa Wirogunan. coba kita lihat. dari sini ya. Nah, village, the village, ya, desa Wirogunan itu, ada tiga kluster yang akan dipilih. Nah, kemudian harus dibagi ya. Nah, untuk melihat data dari Wirogunan village, kita buka, tadi sudah dibuka, ini sudah, kemudian, nah, kita lihat di kluster datanya. Kluster datanya diklik, nah, di sini ternyata dia ada region 1, region 2, sama, ada 5 region, ya, 5 RW lah istilahnya ya, dari satu desa itu ada 5 RW, yang masing-masing RW itu, ada jumlah populasinya, yang berbeda-beda paling banyak, di RW 2 atau di region 2. Nah, kemudian, ini, the 5 super region, totalnya 18 ribu populasi di desa Wirogunan, ya, sebelumnya di, ditabilkan tadi, sudah ada tuh, saat kita nantuin desa mana aja yang terpilih. Nah, untuk memilih 3 kluster, dari 5 kluster ini, ya, ini kita tinggal, pilih pakai kluster selection. Nah, kluster selection ternyata yang terpilih adalah region 1, region 2, sama region 4. Ya, kalau kita nggak mau, kita bisa run lagi, nah, dia akan milih secara acak, region 2, region 4, sama region, region 5, gitu. Intinya sama, masing-masing desa akan terpilih satu kluster, eh, sorry, masing-masing wilayah atau RW, ya, misalnya, let's say ini RW, masing-masing RW itu akan terpilih satu kluster, yang setiap klusternya itu, akan diambil 10 orang, gitu ya, akan diambil 10 orang dari setiap kluster. Nah, itu namanya multi-kluster, karena, nggak bisa kita nantuin, hanya dari desa itu, terus milih secara acak, 30 orang kayak gimana, harus dibagi lagi. Di desa itu ada berapa RW, dari setiap RW itu, RW mana yang menjadi perwakilan. Jadi, teman-teman, kalau misalnya tadi ada, ada file di sini, ya, nah, Jogja ini baru field 9, village yang ke-9, ya, nah, kalau ada 25, maka seharusnya ada 25 jumlah file CSV, yang mewakili setiap desa, gitu, ya, untuk ngerandom jumlah, desa dan region mana dari setiap desa, yang menjadi perwakilan dalam multi-stage cluster kita. Gitu, itu terpilih 18 ribu, kemudian, tadi sudah, nah, ini, same procedure can be repeated, ya, prosedur yang sama dapat diulang untuk other villages yang more than one cluster was selected. Jadi, kalau yang kepilih itu lebih dari satu cluster, kita bisa menggunakan metode ini, teman-teman, tadi kan ada yang dua, ya kan, ada yang tiga, ada yang lima, misalnya, nah, kita bisa menggunakan cara ini untuk menentukan cluster mana dari setiap desa yang akan terpilih dijadikan sebagai sampel. Kemudian, nah, ada fiturnya juga di dalam si survey, kita bisa melakukan random spin dial, nah, ya, random direction spin dial, and the generation of a random table. Jadi, ada random spin dial, ke arah mana, misalnya, kita akan melakukan survey ke rumah dari, ini pakai ini ya, pakai arah mata angin ya, utara, timbul, selatan, barat, dan lain-lain. Nah, kemudian ada, kita bikin random table bisa pakai si survey. Nah, in many regions of the world, pada banyak wilayah di dunia ini, household are not clearly identified on number. Betul, rumah-rumah itu, nggak jelas penomorannya. Ya, nomor satu di sini, nomor dua di sebelah sana, nggak berurutan gitu ya. Maka, inside situation, pada kondisi seperti itu, the most common procedure, ya, prosedur yang paling umum digunakan untuk memilih jumlah rumah tangga yang akan dijadikan sampel, ya, at the second stage is first, pada langkah yang kedua, saat kita mau turun lapangan ya, sudah mudah proportionate, probability proportionate to side-nya sudah, terus yang kedua, kita milih rumah tangga mana yang akan dijadikan sampel, maka caranya, yang pertama itu, dengan menggunakan random start, ya, cuman kemarin yang saya kasih tahu, kalau jarak antar rumah setiap penduduk di wilayah itu, terlalu jauh, maka tidak boleh pakai random start, tapi kayak kemarin, kamu datang ke sekolah dulu, terus kamu ikutin si anak itu, ya, ulangnya kemana, dari situlah si anak bisa dijadikan sampel, atau rumah yang terdekat dari rumah si anak itu, yang bisa dijadikan sampel. Nah, and then continue to the next nearest neighbor, lalu dilanjutkan ke rumah tetangga terdekatnya, sampai jumlah kuota mencukupi atau terpenuhi. Kita mau dapat 10 orang dari kluster itu, maka kita datang di 10 rumah sampai terpenuhi. Kemudian, the intention is for each household in the kluster, ya, niat untuk, apa namanya, mendatangi rumah tangga itu, ya, jadi, asumsinya adalah setiap rumah punya kesempatan yang sama untuk didatangi, untuk dijadikan random start. Jadi, ini betul-betul bukan karena kehendak si peneliti, karena kita pakai alat, jadi dia lebih objektif, gitu ya, kita pakai aplikasi survei ini. The procedure has the surveyor start at the center of the selected village or self-region. Jadi, prosedur ini membantu kita yang survei untuk memulai pada titik mana kita harus memulai mendatangi rumah, atau mulai berjalan. Next, here, she spins the dial to select a random direction to work the periphery of the village of self-region. Jadi, kita pilih di titik mana, kayak gini contohnya, nanti kita akan coba ya, kita akan coba. Kemudian, nah ini jadi arahnya ke sana, maka kita harus jalannya ke sini, terus. Kamu pipis. Pipis kia, mana-mana? Ini. Sudah lagi kerja. Sudah lagi kerja. Oke, terus ada spin dial. Kalau spin dial, itu di klik di random number, di sini ya. Nah, ini bisa. Nah, di sini, spin dial. Nah, ini spin dial. Teman-teman bisa lihat. Bisa kelihatan? sudah dibuka di random number atas. Kemudian di spin dial. kelihatan ada di sini, kelihatan ada di sini N, utara, timur, selatan, barat, utara lagi. Ini tenggara ya, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, sini timur. Ada. Kemudian, kita mau melakukan spin dial. Ada delapan number di sana. Nah, di klik spin, ya, nanti dia akan muter ke arah yang, coba kita klik ya, spin. Dia akan muter. Nah, dia ke arah sini. Berarti, kita mulai berjalan, ya, kita mulai berjalan ke arah, ini arah mana nih, timur laut ya, timur laut. eh, barat laut ya, barat laut, para barat laut sama utara, antara barat laut sama utara ke sana, dan kita harus mendatangi delapan rumah. Ya, kita harus mendatangi delapan rumah di arah sebelah sana. Ini pakai spin dial. Jadi, ini penggunanya buat turun lapangan banget, teman-teman. Nah, kemudian, nah, tadi ini penjelasannya. Kita ulang berapa kali? Kita ulang sebanyak jumlah kluster yang mau kita ambil. Jadi, ini untuk kluster pertama, kita jalannya ke arah sana. Nanti jumlah kluster kedua, buat kluster kedua, kita spin lagi arahnya ke mana jalannya, gitu. Ya, kayak gitu. Kemudian, ini sudah, the specific cluster number is written at the top of the form. ya, kemudian, nah, the few person needs only a small inexpensive compass. Jadi, kalau dulu mereka pakai compass ya, utara timbul selatan baratnya sebelah mana, untuk menentukan direction of random factor, kemudian pakai compass itu menentukan tadi yang tadi saya bilang, sesuai dengan spin dial. Nah, kalau random number, nah, itu spin dial. spin dial, jadi dia menentukan arah, ya, kayak gini. Dia menentukan arah, nomornya itu adalah berapa jumlah orang yang harus didatangi, atau bisa didefinisikan sebagai maaf ya, berusaha. Halo, masih nyimak saya, maaf. sepi-sepi aja. Kalau bingung tanya aja, nggak apa-apa ya. Saya keganggu sama anak saya, beri sepi. Nah, selanjutnya random number. Nah, random number, nah, to select the random start household, mulainya mau dari yang mana, ya. Tadi kita udah berjalan ke arah, ke arah yang sudah ditentukan sama spin dial. lalu yang kedua, kita mau milih nomor rumah yang mana misalnya, yang mau didatangi. Misalnya ya, a table of random number is a generate by ccp for each field team. Jadi, timnya ada berapa, maka ngerandomnya sebanyak itu. If the villages of subregion are small, two digit random number may be all that is needed. jadi ingat, kalau misalnya kita mau ngambil 10, maka tolong masukkan angkanya, jangan 10, tapi misalnya 50, gitu ya. Jadi, dalam urutannya di sini, nanti dia akan keluar angka-angka yang ada di rentang itu, sehingga kita hanya mengambil 10 angka terkecil saja, gitu. Kemudian, Conversely, if the village of subregion are medium all large, then three digit random number would be atua. Kalau jumlah, apa namanya, wilayah-wilayahnya itu banyak, eh banyak, sedang jenderung besar wilayahnya, jumlah populasinya lebih banyak, to generate random number, ini tadi masukin 3 digit ntar di sini, ya, kita masukin 3 digit, misalnya 100, 200, 300, pokoknya 3 digit. Nah, kemudian, to generate a random number, click on the random number screen followed by the table, di sini, random number, nah, tablenya, ini kan masih kosong, teman-teman. Nah, kita bisa masukin di sini maksimum number-nya mau berapa, mau 200, mau 1000, mau 50, ya. Nah, since the example shown in the feature is very small, nah, a list of two digit random number from 1 to 2 would work well. nah, tukernya specialist, kita masukin 50, misalnya. Nah, di sini ada 50, misalnya ya, tinggal generate aja. Nah, generate kan. Dari 50 populasi, misalnya, dari 50, 50 kepala rumah tangga, nomor rumah mana saja yang akan kita ambil, kita ambil 10 teratas. nomor 10, nomor 35, nomor 8, nomor 33, nomor 11, nomor 5, nomor 45, nomor 24, dan nomor 37. Nah, yang ini, sorry, ya, yang 10 ini menjadi sampel kita. Ya, ini simple random sampling, ya, masuknya ya, pakai random table atau random number. atau kita bisa pakai mengejar atau urutannya ke kanan, jadi ke kanan. 10, 2, 7, 9, 4, 7, 15, 42, misalnya. 2, 6, 7, 4, 7, 30, 37. Kok 37-nya berulang? Kalau berulang dilewat ya, teman-teman. kalau berulang dilewat, 47-nya juga berulang, ini ada 11, ada 39. Ini karena, karena dia ada 50, ya, maka jadi setiap dia turun ke bawah, kalau udah habis, ketemu angka 0, eh, angka 1 atau angka 50, dia akan mengulang lagi angka yang sama. Maka, angka baiknya, kita menambahkan jumlah random table berdasarkan jumlah populasinya, kalau populasinya banyak, masukinnya jangan terlalu sedikit. Nah, this can be printed juga, jadi ini bisa di print juga nih. Random table-nya bisa di print kayak gini, kelihatan tuh. Nah, ini adalah hasil dari random table kita. nah ini ya, kemudian, apa lagi nih? kalau misalnya kita mau menghitung, misalnya kita mau 200, contoh aja, 200, kita generate. Nah, angka-angka yang ada di rentang ini adalah, angka yang ada antara 1 sampai 200. Mudah, caranya mudah. ini juga bisa dipakai kalau kamu bukan melakukan survei cepat ya, mau penelitian biasa, lu pakai simple random sampling. Kalau pakai random table-nya di Excel, kan cenderung rada susah. Cenderung rada susah pakai Excel. nah ini enakan pakai si survei, tinggal di random aja. Tadi saya udah jelasin ya urutannya. nah ini detail explanation perlu atau enggak? Tadi sih udah penjelasannya sudah. kayaknya enggak perlu ya. Silahkan dibaca sendiri. Ini yang ada tadi, kita menghitung apakah jumlah sampelnya, apa namanya, apakah jumlah sampelnya cukup atau tidak. Jadi, seperti itu. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? mau tanya Ibu? Iya. Iya, Siti. Iya, kan saya sama Nure itu kemarin coba random sample juga di chat survey untuk iya, jadi kita masukin maksimumnya itu 60. Terus, emang banyak yang duplikat gitu, ibu. Jadi, enggak, enggak, enggak. Kamu yang mau diambil berapa, V? Yang mau diambil satu sampai berapa sampelnya? Dua empat. Enam, dua empat ya per kelas. Dua empat per kelas, berarti dua empat per kelas berarti satu kelasnya berapa orang? Satu kelasnya ada enam puluhan. Nah, satu kelasnya enam puluh. Nah, berarti gini, kamu ada berapa kelas ya? Kelas atau enam kelas? Ada enam. Ada enam kelas. Pak, kamu bikin random table-nya enam kali. Jadi, gini, enam puluh, ya, enam puluh, kamu generate. Nah, sebaiknya memang bacanya jangan ke kanan, tapi ke bawah ya, V, untuk menghindari angka yang duplikat, ya. Kalau misalnya ada yang duplikat, itu kamu skip aja kayak gini nih. Nih, ada empat lapan, ya, sama empat lapan lagi. Ini kan duplikat ya. Maka empat lapan yang ini, kamu skip. Yang kamu ambil empat lapan yang pertama, berarti kan ini baru berapa? Satu, dua, tiga, empat, 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 gitu caranya. Kalau kamu ke kanan, ini potensi, potensi ininya lebih banyak duplikatnya, tapi sebenarnya gak apa-apa sih, tinggal di skip aja. Intinya kayak gitu. Jadi boleh di skip Bu, kalau misalkan nanti ini yang tabel randomnya di print, kita gak perlu kasih perjelasan. Gak usah. Kalau misalnya pun ke print, kalau mau di benerin, kamu coret aja. Kamu coret. Atau misalnya kalau, apa namanya, jumlah anaknya ada 60, ya, kamu bisa masukinnya 100, misalnya. Nanti ini maksimum numbernya 100. Sorry, sorry. Yang ini 100, kita generate. Nah, dari 100 ini, nanti ada yang di skip juga, yaitu angka-angka yang lebih besar daripada 60, karena gak ada nomor urut absen yang 75. Misalnya ada nomor urut absen 100. Ini kamu lewati nih. Nih, 35, 14, 37, 65, nah, kabar gak sampai 65 anaknya. Kalau misalnya anaknya yang sampai 60 doang, 65-nya coret. Gitu. Jadi, pilihannya dua. Ya, ini. Pilihan yang pertama itu, masukin jumlah maksimum number sesuai dengan jumlah populasi yang ada di kelas tersebut. Tapi, ketika kamu menemukan angka yang duplikat, angka yang duplikatnya itu tinggal dihapus saja atau dilewatin. Nah, opsi yang kedua, kamu bisa memasukkan jumlah maksimum number, kita dua kali lipat, misalnya dari jumlah populasi yang ada di kelas yang mau kita jadikan sampel. Misalnya tadi, 60 bisa dibikin 100 atau 120. Nah, nanti di dalam list number-nya ini, kalau kamu menemukan angka yang lebih besar daripada jumlah absen yang paling besar, misalnya absen yang paling besar nomor 60, nah, angka yang lebih besar itu kamu coret atau kamu lewati. Gitu. Tidak dihitung sebagai bagian dari sampelnya. Gitu, Fim. Jelas. Iya, terima kasih. Jelas, tapi kemarin jadinya pakai sistemat. Oh, jadinya. Kemarin bingung ya, cuma ditanya ke saya. Tidak apa-apa ya. Sistematik juga benar caranya. Ya, jadi begitu nanti ini berguna, maksud saya, tidak cuma buat menurut kuliah ini, tapi dipakai, kamu ngerjain skripsi atau studi penelitian yang lain gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Nah, ini, kan ini cuma sampai 248 nih. Kita hitungnya satu sesi apa dua sesi? kan kalau satu sesi itu satu jam 40 menit ya? Ini satu sesi aja gimana? Biar nanti maksud saya, kita ada waktu buat apa namanya, ngerjain epi info ya. Kan epi infonya belum tuh. Jadi, di e-learningnya, absen yang diisi itu sesi hari ini aja. Cuman besok tetap kosong ya, teman-teman. Ya, karena saya, karena saya nggak bisa ngajar, yang langsung anak saya nggak ada, jadi nanti agak susah banyak ininya. Banyak. Distraksi. Kalau udah, kita cukupkan. Absen yang kedua nggak usah diisi ya, nanti saya tutup dulu. Tidak dapat, bener-bener bermanfaat nih. Ngerti nggak nih? Nggak ngerti ya. Itu, nanti in-game. Nggak ngerti ya. Nanti kalau bingung-bingung, rekamannya boleh diikuti. PDF-nya udah sempat saya kirim belum? Sayangnya belum. Belum ya? Saya belum. Baru aplikasinya doang ya? Iya. Ya, udah nanti. Iya, baru aplikasinya. Saya coba upload ya. Oke, terima kasih. Saya upload di e-learning ya. Nanti silakan di-download hari ini. Bisa. Kita tutup tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Salamu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.